Dan masih ada waktu, jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Pengalaman atau yang dilakukan, entah tentang meditasi duduk atau jalan, dipersilahkan. Pegang saya sakit sekali, padahal sebelum-sebelumnya enggak. Sakit sampai saya sendir. Makasih. Gitu saja. Ya memang, sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan, visi juga terkadang harus ada tersil. Padahal tidak pernah melakukan reddit yang seperti ini sebelumnya. Atau mungkin beberapa orang yang sudah pernah melakukan, akan tetapi dengan tempat duduk yang mungkin berbeda, itu juga bisa menyebabkan sakit para fisik untuk memang harus beradaptasi. Itu hal yang bisa terjadi pada siapapun. Atau tetapi, dalam hal ini juga sebagai satu bentuk latihan. Latihan kita untuk bisa bersahabat. Dan memang, meditasi juga dibuatkan seperti ikan yang dilempar ke daratan. Ketika ikan itu berada di kolam atau di sungai dengan air yang cernih dengan makanan yang cukup, ikan tersebut akan kelihatan happy. Tidak ada masalah, tidak ada penderitaan. Akan tetapi ketika kemudian diangkat dan dilempar ke daratan, ikan tersebut akan melepar. Dan ternyata, meditasi juga sama. Ketika seseorang berada di tengah-tengah kenikmatan hidrat, biasanya semuanya itu fine-fine saja. Kalau sakit sedikit, kita bisa dengan mudah mengubah posisi kita. Ya kan? Kita berjalan sakit, sudah kita duduk. Kita duduk sakit, sudah kita mengubah posisi kita. Kita bisa berdiri, kita bisa meregangkan jasmani kita. Kita puasan sedikit, kita mencari kenikmatan yang baru. Ya kan? Pergi ke mall, nonton di cinema, dan seterusnya begitu. Setiap kali tidak menyenangkan muncul ditutupi dengan kesenangan. Nah sehingga sulit untuk melihat bahwa ada penderitaan, karena semuanya menyenangkan. Nah tetapi ketika kita bermeditasi, secara fisik harus beradaptasi. Dan apalagi juga secara batinnya, juga beradaptasi. Dalam meditasi ini, kalau tidak mau, kita diajak untuk melihat apapun yang terjadi pada batin dan jasmani kita. Ketika fisik sakit, jasmani sakit karena duduk, kita diajak untuk mencoba untuk melihat. Apalagi sesuatu yang tidak biasa dilakukan, itu ternyata dilakukan, dan itu tidak hanya 1, 2, 3 jam seharian, maka sakit akan muncul. Dan hal tersebut akan terlihat dengan jelas, karena mau tidak mau, itu juga diperhatikan. Mau tidak mau, itu dihadapi. Nah tetapi sesungguhnya, walaupun itu sesuatu yang tidak menyenangkan, akan tetapi kalau kita mampu menghadapi, kita bisa bertahan saja, itu juga bagian dari kita melatih mental kita, melatih kesabaran kita. Terkadang saya menyampaikan. Sekarang kita masih lebih beruntung. Beruntungnya adalah, walaupun sakit, kita masih bisa bertahan. Mungkin ada waktu di mana suatu saat kita akan mengalami sakit yang jauh lebih hebat dari ini. Memungkinkan sekali, kan? Ya, namanya manusia, kita punya fisik yang merupakan saran penyakit, di rujung kepala, di rujung kaki, semua bisa menimbulkan sakit. Bisa saja kita akan mendapatkan sakit yang lebih hebat dari ini. Kena stroke misalnya. Kita tidak bisa bergerak, padahal tubuh kita membutuhkan untuk bisa bergerak, untuk membalikkan badan dan sebagainya. Dan kita membutuhkan pertolongan dari keluarga kita. Ya, apabila kita mengerti, kalau tidak, betapa sakitnya kita. Dan itu bisa terjadi, namanya juga manusia. Dan apa yang terjadi, kalau ketika hal tersebut kita alami, kemudian batin kita tidak terlapik. Untuk bisa bersabar, untuk bisa bertahan. Akan lebih menderita lagi. Nah, disinilah kita bermeditasi, salah satunya juga bagian kita melatih batin kita. Bersabar, walaupun kita harus mengalami sakit secara fisik. Kalau kita bisa bersabar sekarang, dan kalau suatu-suatu harus menghadapi hal yang menyakitkan, kita akan lebih bisa bertahan. Ketimbang seseorang yang tidak pernah berlatih. Maka, walaupun sakit muncul, sesungguhnya ada sesuatu yang berharga. Yang bisa kita peroleh, karena disitulah kita bisa berlatih kesabaran. Itu juga menjadi hal yang penting. Tetapi, ketika meditasi menghadapi sakit, pertama kita berlatih untuk bersabar, kita bertahan. Tapi bukan berarti kemudian kita tetap bertahan disitu. Ya, kalau memang sudah terasa tidak bisa ditahan, ya bisa mengubah posisi duduk. Atau bisa menggunakan meditasi jalan. Atau bisa misalnya kalau tidak duduk disini, bisa duduk di kursi, di persilakan. Jadi, tempatnya kurang luas ya. Mungkin kalau di tempat yang panitam, disediakan kursi di belakang, di persilakan. Nanti kalau sudah siap lagi, bisa duduk lagi. Kalau sakit, ya bertahan untuk sementara. Coba lah. Karena selama ini kita ini kebanyakan punya kebiasaan. Ketika sakit muncul, kita langsung mengubah posisi buku kita untuk lari diri sakit. Sehingga ketahanan mental kita terlalu sakit, tidak berkembang. Tapi di sini, kita berusaha untuk, walaupun sementara, satu menit, dua menit, tiga menit, kita bisa bersabar, itu juga sudah bagian dari latihan, melatih badan kita, melatih ketahanan mental kita. Tapi kalau sudah tidak tahan, ya tidak apa. Pelan-pelan dengan perhatian, mengubah posisi tubuh kita, apakah dengan mengubah kaki kita, atau dengan bangkit, kemudian meditasi jalan, atau pelanda kursi, bisa duduk di kursi, kembali meditasi, dimersilah. Ya, saya kira ada bagian ya. Dengan bersabar, diharapkan, result-nya lebih bagus ya, Bate. Jadi, misalnya saat sakit, kita bertahan, bersabar, result-nya better. Tapi ini beda kasus, kalau kayak tadi, lagi meditasi jalan di luar, tiba-tiba, tiba-tiba kena, serangan, bau, asap, asap, itu kalau, mau bertahan, itu berarti kan, menghirup, makin banyak acun. Itu result-nya kan, tidak bagus, Bate. Terus kalau, mau pindah, mau pindah lokasi, disitu juga sudah ada orang lain juga, dan, arah angin kan, tidak bisa ditetap. Saya pindah ke situ, nanti anginnya juga ke situ. Itu satu hal. Terus, diberang selama meditasi ini, jalan pelan-pelan ya, tapi saya lari, Bate, karena bau asap. Jadi, saya, mau sesingkat mungkin, ber, apa, terkontek dengan asap. Itu gimana kalau dalam kasus ini? Iya. Bersabaris ini terhadap sesuatu, bukan berarti tanpa kebijaksanaan. Kalau memang sudah membahayakannya, yang kita harus menghindar. Jadi, ada berbagai macam kotoran batin, yang harus dilinyakkan dengan cara menghindar. Terutama kalau kita misalnya tahu bahwa ada sesuatu yang berbahayakan. yang tahu kita tidak menghindar, nanti tidak hanya sesuatu fisik itu akan dilugikan, sesuatu batinnya juga dilugikan. Nah, ketika tahu itu membahayakannya, kita menghindar. Contohnya adalah, kita bertemu dengan binatang puas misalnya. Ketika tahu ada binatang puas, yang kalau kita menghadapinya, secara fisik nanti dilugikan, secara batinnya dilugikan. Kenapa? Kebencian bisa muncul. Ketakutan bisa muncul. Maka lebih baik menghindar. Tapi kalau sudah tidak bisa menghindar, itulah yang kemudian ada cara kedua. Yaitu, melenyapkan kotoran batin dengan cara bersabar. Bersabar bertahan. Disebut kalau dalam bahasa paling, istilahnya adiwasanataata bersabar. Kotoran batin yang harus dilunyakan dengan cara bersabar. Karena sudah tidak bisa menghindar. Risikonya, polutannya makin banyak mas. Ya makanya. Karena ini masih bisa dihindari, maka menghindar. Kan begitu kan? Kecuali kalau sudah tidak bisa menghindar, mau bagaimana lagi? Ya bersabar. Contohnya begini. Ini masih dihindari. Bisa dihindari. Oh ini kan asap. Kita bisa masuk ke ruangan untuk menghindari asap tersebut. Itu masih bisa dihindari. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa dihindari. Contohnya, ini ketika saya berada di biara hutan, para bikku memberikan tips bagaimana kita menghadapi binatang puas. Kalau kita berhadapan dengan gajah liar, dan dikejar oleh gajah. Apa yang harus kita lakukan? Kita diam saja, atau kita lari? Ada dua cara. Kalau lari, kita harus lari zigzag. Karena kalau lari dia lulus, kemudian lomba balapan dengan gajah, kita kalah. Karena gajah itu lebih cepat dari manusia. Kalau kita larinya ke semak-semak, semak beluhkan, kita juga kalah. Karena bagi gajah, semak beluhkan itu seperti rumput biasa. Bapak saja. Maka harus ziksa. Kenapa ziksa? Karena gajah itu ketika harus berputar, seluruh badannya berputar. Jadi akan kesulitan kalau kita ziksa oleh gini. Kalau kita harus naik pohon, naiklah pohon yang besar. Karena pohon kecil, percuma. Di goyang-goyang, atau bahkan bisa dirobohkan oleh gajah tersebut. Jadi kita harus naik pohon besar. Tetapi kalau kita berhadapan dengan ruang ternyata, kita harus naik pohon yang kecil. Karena naik pohon yang besar, burung orang pandai, tidak bisa naik pohon besar. Kalau pohon kecil, mungkin tidak bisa. Lantas bagaimana? Kita menghindar, kan? Menghindar. Lantas bagaimana kalau suatu saat di hutan, jauh dari perkampungan, jauh dari orang lain, kita digigit ular berpisah. Apa yang mesti kita lakukan? Ada dua cara. Mau mati gelisah atau mati tenang. Kalau mati gelisah, kita teriak-teriak. Minta tolong. Tapi sudah kebunuh mati. Tapi kalau mau mati tenang, sudah lah kita bersabar. Kita menenangkan batin kita. Lanjut meditasi. Bisa mati tenang. Artinya, ketika masih bisa menghindar, kita menghindar. Tapi kalau sudah tidak bisa menghindar, kalau tadi digigit ular, bisa. Enggak bisa menghindar. Sudah. Pokoknya, kalau berteriak pun, juga sudah tidak ada yang bisa menolong. Artinya sudah pasti mati. Ya sudah. Kita bersabar saja. Kita bertahan. Kita bertahan. Bersabar. Kita menenangkan batin kita. Kita melepaskan kemerkatan terhadap jasmani. Nah, justru itulah yang harus kita lakukan. Tapi kalau dalam konten misalnya ada asap, kita masih bisa menghindar, ya menghindar saja. Jadi kita tidak kemudian bersabar. Dari sini bersabar dengan, tanpa kebijaksanaan. Kita harus bersabar dengan kebijaksanaan. Kalau itu berbahaya, itu beracun, ya kita harus menghindar. Berarti boleh lari ya. Kalau memang, kalau memang itu berbahaya, dan memang dibutuhkan, tidak masalah. Yang terpenting, lakukan itu dengan kebijaksanaan. Dengan perhatian. Ya memang harus lari, kalau memang itu berbahaya. Ya seperti tadi, misalnya contohnya dikejar anjing yang buas atau yang liar, dikejar gajah yang liar, ya kita harus lari. Kalau kita pelan-pelan, berbahaya. Atau misalnya, yang paling simpel, sederhana adalah, pas kita bermeditasi, kemudian, kita betul-betul ingin ketoyan. Tidak bisa ditahan. Ya kita harus berjalan dengan cepat. Ya kan? Jadi tidak berjalan dengan lama, dengan cepat. Ya jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi lakukan itu dengan perhatian, dan kita tahu, apa yang kita lakukan. Ini, membuat ini bermanfaat, atau tidak bermanfaat. Itu juga bagian dari, kita bermeditasi mengetahui, apa yang baik untuk kita. Apa yang bermanfaat untuk kita. Ketika, ada asap yang sebenarnya berbahaya, kita tahu, oh ini berbahaya, ini tidak bermanfaat. Maka saya harus menghindar, oh kalau saya tidak cepat-cepat, ini berbahaya, ini merugikan, maka saya harus berjalan dengan cepat. Itu juga bagian dari praktek main gunas, yang didasari oleh kebijaksanaan. Baik itu ya. Karena yang Mbak Tia tadi, merasa bersalah, karena yang lain jalan pelan-pelan. Akhirnya saya lewat, itu ya, mau kembali ke Putih, lewat yang turun, waktu yang lewat, Smedagon itu. Lewat itu, tapi sambil lari. Karena kalau lewat jalur yang situ, kan harus jalan pelan-pelan, ada peserta lain, bisa muter gitu. Tapi ada feeling guilty jadinya. Ya, kita dalam meditasi melihat ke dalam batin kita masing-masing. Artinya, yang terpenting adalah masing-masing dari kita tahu persis apa yang kita lakukan. Yang terbaik untuk diri kita. Sehingga, kita tidak usah membuat feeling guilty ketika melakukan hal yang sebenarnya bermanfaat untuk kita. Tidak merugikan yang lain. Dan juga, tidak merugikan diri sendiri. Tapi juga, bahkan bermanfaat untuk diri sendiri. Ya, tidak perlu. Walaupun kelihatannya kok ini lain-lain. Apakah tidak bermeditasi, tapi yang tahu kan kita sendiri. Tidak masalah. Yang terpenting ketika pelari, tidak melapok yang lain saja. Selamat malam. Karena saya pemula ya Bante, jadi saya mungkin pertanyaannya yang lain sudah pada tahu. Saya itu mau tanya, kalau kotoran batin itu, dia itu dari conscious mind atau unconscious mind? Itu dulu. Terima kasih. Kotoran batin itu, ada yang sifatnya halus, ada yang sifatnya menengah, ada yang sifatnya kasar. Kalau di dalam konsep budis, memang tidak ada istilah conscious mind dan unconscious mind. Tetapi, kalau diartikan sebagai bahwa unconscious atau subconscious, itu sebagai insting, ya memang ada. kalau begini, kalau di dalam teori, subconscious dan juga conscious mind kan seperti ini. Ketika, jadi ada, ada, ada analogi, ada seekor kelabang yang dia berjalan. kalau kelabang itu kan kakinya banyak ya. Ketika dia berjalan, berjalan dengan santai. Kemudian dia punya teman, temannya adalah si katak. Nah temannya ini kemudian, sangat, pokoknya ingin tahu. Dan bertanya kepada si kelabang, saya ingin tahu, sebenarnya ketika kamu berjalan, itu kaki mana yang dulu. Kemudian, kaki yang kedua yang mana dulu yang berjalan. Dan ketika dia ditanya demikian, dan mencoba untuk tahu kaki mana yang dulu yang berjalan, dan yang kedua yang keempat yang berjalan, malah dia tidak bisa berjalan. Nah, yang dimaksud disini adalah, bahwa ketika si kelabang ini berjalan, dia menggunakan subconscious. Karena sudah menjadi insting. Dan ketika dia sesadar-sadarnya dia berjalan, dia tidak, malahan tidak bisa berjalan. Dan ketika dia sadar, itu adalah conscious. Maka dalam taburi tersebut, bahwa subconscious ini, apa yang dilakukan oleh seseorang, dari subconscious itu, bahkan jauh lebih banyak. Ketimbang ketika melakukannya dengan conscious mind. Maka ada ada taburi bahwasannya, kalau diimbangkan seperti iceberg, jadi es yang berada di atas situ, lautan itu, ketika ada musim dingin. nah, iceberg itu adalah conscious mind. Sedangkan air yang berada di bawah iceberg itu, yang begitu luas, itu adalah subconscious. Maka dikatakan, hampir semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah subconscious. termasuk ketika kita berbicara tangan kita, bergerak-gerak ini adalah subconscious. Ketika kita membaca, kita menulis itu subconscious. Ketika seorang, misalnya seorang anak, ketika baru belajar membaca, baru belajar menulis, menulis untuk A saja sudah kesulitan. Kemudian B, C, jadi kesulitan. Belum lagi nanti menggabungkannya. Belum lagi nanti sepeli. Belum lagi nanti membacanya. Tapi nanti begitu sudah menjadi insting, menjadi subconscious, apa yang terjadi? Sambil menulis, sambil melihat, sambil mendengar, tidak ada kesalahan. Yaitu subconscious. Maka hampir semua yang dilakukan oleh manusia itu dari subconscious. Tapi subconscious di sini, itu awalnya muncul dari conscious mind. Nah, kalau teorinya demikian, maka dalam agama Buddha, apapun yang dilakukan, yang dilakukan secara sadar, tentu itu adalah, bisa dikatakan sebagai conscious mind. Tetapi ketika dilakukan lagi dan lagi, menjadi keterampilan, entah itu keterampilan dalam konteks yang baik, atau dalam konteks yang buruk, itu yang kemudian dalam bahasa abidama, ada istilah namanya Asang Karikang. Asang Karikang. Jadi sebuah perbuatan, yang perbuatan tersebut, sebenarnya merupakan manifestasi dari pikiran. Yang dilakukan secara sepuntan, tanpa lagi dipaksa, tanpa lagi diacak, karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Jadi sepuntan saja. Itu namanya Asang Karikang. Dalam perbuatan yang itu sudah sepuntan, sudah tanpa ajakan, sudah menjadi keterampilan, seperti sapkonses tersebut, ada yang baik, ada juga yang buruk. Jadi kalau kemudian dilandasi oleh keselakahan, oleh kebencian, oleh ketidaktauan, itu adalah yang buruk. Contohnya apa? Misalnya ini keselakahan misalnya. Ada satu bentuk batin yang disebut, so manasa sahagatan, didik gata sang payutan Asang Karikang. Jadi sebuah perbuatan, yang dilandasi oleh perasaan yang menyenangkan, disertai pula oleh pandangan yang salah, dan itu sudah sepuntan. sepuntan dilakukan. Nah ketika itu sepuntan dilakukan, itu yang disebut sapkonses. Tetapi sapkonses tersebut munculkan apa? Itu diawali dari perbuatan yang dilakukan sesapkonses. Lama-lama menjadi sapkonses. Menjadi sebuah keterampilan. Nah sehingga, dari mana kotoran batin muncul, yang jelas ya kotoran batin muncul dari batin itu sendiri. Yang tidak terkendali, yang tidak terjaga, yang kemudian bisa itu muncul karena paksaan atau ajakan, karena kondisi yang lain, bisa juga muncul karena memang sudah menjadi kebiasaan. Maka yang terpenting sebenarnya, dalam konteks meditasi ini, bagaimana kita mengenali pikiran-pikiran yang buruk-bukur, ketika itu muncul. Dan bahkan ketika suatu saat, perhatian kita itu semakin tajam, bahkan kebiasaan pikiran kita, entah kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang baik, itu akan dikenali. Akan terlihat. Dan itulah kekuatan dari kewaspadaan atau perhatian untuk manikunas kita. Untuk mengenali apapun kebiasaan pikiran, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Karena yang menjadi insting itu atau subconscious itu tidak hanya yang buruk-buruk, yang baik-baik juga, itu juga ada. Ketika kita terbiasa melakukan katakan orang suka berdarah, misalnya suka berdarah, suka memberi. Malah dimana pun dia berada, tanpa diajak, tanpa kebudayaan dipaksan, dia akan terus melakukan perbuatan. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit. Nah, ketika itu menjadi kebiasaan, yaitu adalah asam hal ikan atau itu sudah menjadi subconscious. Dan, itu akan dikenali dengan baik ketika perhatian kita, kita kerja bukan di sana. Begitu ya? Ya, silakan. Berhubungan dengan, berkesadaran penuh, berarti tidak direkomendasikan untuk multi-plasking ya? Sebenarnya, setiap momen, yang dikerjakan itu adalah satu. Tidak ada yang namanya multi-tasking. Ketika kita melihat, ya kita melihat, kita tidak mendengar. Ketika kita mendengar, kita sebenarnya tidak melihat. Kita tidak membaui, kita tidak merasakan. tetapi, karena itu begitu, cepatnya, enam indera kita itu berubah-ubah, dengan objeknya yang terus mengalami perubahan, seakan-akan, kita melihat, kita mendengar. Kita kemudian, seakan-akan, membaui, kita pun juga merasakan. Padahal, sebenarnya tidak ada multi-tasking. Tidak ada. Nah, ketika perhatian kita, kita tajam, tanya kita, akan semakin jelas, untuk melihat, bagaimana enam indera kita itu, berproses. Semakin jelas. Kemudian, bagaimana seseorang, ketika bekerja, bahkan, ketika orang, misalnya bekerja yang dikatakan, multitasking, sebenarnya tidak multitasking. kelihatannya multitasking kan, oh, ada seorang ibu yang, sambil masak, menguruskan anak gitu kan. Tapi kan, sebenarnya kan, itu dilakukan satu persatu kan. Satu persatu dalam artian, okelah, ada beberapa masakan. Ini sedang, mengambil, sedang masak nasi. Nasinya sedang direbus. Kemudian, ketika nasi direbus, kemudian sedang, ibu tersebut, sedang merajam barang, misalnya kan. Kemudian, di saat yang sampai di sana, sudah ada, masakan yang juga sedang direbus. Dan dia melakukannya, dengan rapinya, dan nanti, masakan yang, dari berbagai masakan yang sedang dimasak, itu bisa selesai, pada saat yang, hampir bersamaan. Termasuk, kemudian, dia juga sedang mengurusi anaknya. Tapi kan, sebenarnya, yang dia lakukan juga satu persatu kan. Walaupun kemudian, seakan-akan itu, pekerjaannya itu banyak. Tapi kan, sebenarnya, satu persatu. Dan, kalau dia sudah terbiasa melakukan didikian, walaupun seakan-akan itu multitasking, sebenarnya, ya, dia bisa melakukan dengan baik. Bisa melakukan dengan rapinya. Dan itu, hal yang sebenarnya tidak ada masalah, ketika orang menggunakan perhatian. dan bahkan, yang lebih multitasking lagi, seperti tadi, enam indera kita ini. Kan kita melihat, kita mendengar, kita membawai, kita merasakan. Itu sebenarnya, lebih multitasking lagi. Walaupun sesungguhnya, pada akhirnya kita paham, itu pun juga tidak multitasking. Karena ketika kita melihat, kita tidak mendengar, kita tidak membawai, kita tidak merasakan. Tapi, karena begitu cepatnya, seakan-akan itu, itu terjadi secara bersamaan. Padahal tidak demikian. Maka yang terpenting adalah, bagaimana, apapun yang dilakukan, ya, kita sadar. Entah orang melihatnya seperti multitasking, atau tidak, kita sadar. Dan bahkan, ya, seseorang ketika, tahu apa yang dilakukan sebenarnya, ya, dia, walaupun seakan-akan seperti multitasking, tetap dia dengan, melakukannya dengan, penuh perhatian. Makanya, ini sebagai tambahan, ada sebuah perumpamaan, ketika kita menggunakan perhatian, menggunakan sati kemaiin bonus. Seperti seseorang, yang, membawa periuk, perisikan air, sampai ke permukaan. kemudian, kemudian, diminta untuk berjalan, di tengah-tengah kerumunan. Yang sedang menari dan menyanyi. Di belakang dia, sudah dipersiapkan, dengan seseorang, dengan pedang terbunus. Kalau sampai satu tetes saja, keluar dari periuk, kepala dia, terpenggal. Apa yang mesti dilakukan? Membawa periuk di atas kepala, yang airnya penuh sampai ke permukaan, dan berjalan di tengah-tengah kerumunan, yang sedang menari dan menyanyi. Maka, dia berjalan dengan, hati-hati. Dengan pasepada. Dan kepasepadaan dia itu, tidak hanya pasepada terhadap periuknya saja. Dia pasepada terhadap langkah kakinya. Dia pasepada terhadap orang-orang yang di sekitar, yang sedang menari dan menyanyi. Dia pun juga pasepada dengan periuknya, dengan bahkan air yang dirasakan bergoyang. Dia pasepada. Dia betul-betul pasepada terhadap seluruhnya. sekeliling, itulah mindfulness. Artinya, perhatian di sini sebenarnya, bagaimana kita itu, bisa tahu segalanya. Karena kalau dia itu hanya perhatian terhadap satu hal saja, langkah kakinya saja. Dia tidak memperhatikan periuknya. Lupa dengan periuknya, dia lupa juga. Atau dia hanya memperhatikan periuknya saja. Tapi dia tidak memperhatikan langkah kakinya. Tidak memperhatikan jalannya. Juga bisa tumpah juga. Karena kemudian dia kesantung. Atau dia kemudian, terbukul oleh orang yang sedang di dekat dia. Maka perhatian di sini sebenarnya sifatnya luas sekali. Artinya, bagaimana kita itu tahu apa yang sedang terjadi baik batin dan jasmani, termasuk sekeliling. Karena sesungguhnya pada sekitar betul-betul berada di sini dan sekarang, kita tahu segalanya. Apa yang sedang terjadi. Mungkin orang akan berpikir, oh berarti kalau orang yang sedang berjalan dengan di belakang ada orang dengan pedang terhulus, orang demikian kan jadi tegang sekali kan. Karena ada orang yang sudah dengan pedang terhulus siap untuk memotong kepala dia, atau sampai akhirnya satu tetes keluar. justru kalau dia tegang, bahaya lagi kan. Dia sebetul-betul penuh perhatian tetapi nilai juga. Kalau dia tegang, yang malahan langkahnya juga tidak seimbang, membawa perutnya juga tidak seimbang. Tapi dia juga tidak teledor. Kalau dia teledor, sama saja. Pahami. Itulah mindfulness. Perhatian. Artinya bagaimana perhatian itu membawa kita untuk itu betul sesadar-sadarnya, sadar sepedulnya terhadap apa yang sedang terjadi. Batin dan jasmani kita, sekeliling kita. Kita tahu persis. Makanya seperti tadi. Orang yang punya perhatian, dia juga akan tahu mana yang terbaik yang harus dilakukan. Mengusulkan kebijaksanaan. Kalau itu berbahaya, ya harus dihindari. Kan begitu? Karena dia tahu sebetulnya. Ya. Setelah Biblia yang baik. Terima kasih. Selamat menikmati.